Tanaman hias di Taman Median Jalan di Kota Bengkulu saat ini banyak yang mati karena kemarau panjang. Dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ridwan, saat ini pihak Dinas LH Kota setiap hari menerjunkan 2 unit armada, 1 pick up dan 1 tanki yang masing-masing berisi 4000 liter untuk menyiram tanaman di Median Jalan Kota Bengkulu. Dua unit armada ini juga bekerja dua kali dalam satu hari. Namun meski Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan penyiraman tanaman, namun kekeringan tetap terjadi. Hal ini disebabkan sejumlah tanaman dasar bawahnya adalah aspal sehingga telah disiram maka terjadi penguapan. Yang banyak tanaman mati karena kita siram dia itu cepat terjadi penguapan. Karena memang butuh banyak air itu. Nah, sehingga kita sudah berkoordinasi juga dengan Damkar minta bantuan. Ya, mereka kita berbagi tugas dengan Damkar. Mereka akan melakukan penyiraman tiap hari mulai dari kilometer 8 sampai ke bandara dan ke merah putih. Sementara itu karena keterbatasan stok air, maka pihak Dinas Lingkungan Hidup saat ini membuat skala prioritas. Bunga yang mempunyai nilai tinggi yang utama dilakukan penyiraman setiap hari seperti tanaman hias bunga tabebuya dan bunga bakung yang berada di sepanjang Esparman hingga pintu batu. Jalan batu bunga-bunga yang median jalannya yang berada di pintu batu ya. Jalan Mak Yani Sudirman, Jalan Suprapto, Jalan Esparman ya. Nah, itu tanah padang jati dan tanah patah sampai kilometer 8. Karena kilometer 8 itu dari simpang bundaran, simpang padaran, simpang padaran, simpang padaran sampai sampai kilometer 8 itu kita sudah kita tanami tabebuya semua. Seprapto juga sudah kita tanami tabebuya semua dan ada bunga-bunga yang disitu juga bunga bakung itu nilainya agak lumayan juga. Nah, itu yang kita utamakan. Ya, kita utamakan penyiraman sebuah jajaran mati itu satu hari dua kali kita dapat sirapan. Ferdi Duyansa, RBTP melaporkan.